Sobat munyah, ya sekian saya Julio melaporkan Alu Lintas langsung live dari Cipete Raya. Enggak deng, kamu gak salah program. Jadi aku sekarang lagi ada di Cipete, tempatnya aku bener-bener di, aku deket banget sama tangganya ke halte MRT Cipete Raya. Nah disini aku pengen dateng ke Cipete 21, tapi gak nonton film ya. Enggak, ini makan, karena ini adalah nasi uduk Cipete 21. Karena dia ada di jalan nomor 21, sobat munyah. Disini katanya enak banget nasi uduknya, jadi ada tiga sambel. Sambel apakah dia? Apakah dia sambel satu, sambel dua, dan sambel tiga? Mari kita coba, masih muat kan perutnya? Masih sanggup untuk ngiler? Ayo kita masuk yuk! Haa, lihat kamu. Aku sudah siap untuk makan besar lagi malam hari ini. Jadi sobat munyah, disini di nasi uduk Cipete 21 ini aku sudah pesen menu andalannya mereka. Yang pertama, aku sudah pesen kulit ayam. Ini kulit ayamnya crispy banget. Nah, sudah kayak main pedang kita. Tuh, lihat itu. Sate kulit ini harganya Rp10.000 aja sobat munyah. Terus sudah gitu, aku juga pesen ayam goreng lengkuas. Terus ada paru, sama ada empal. Paru itu harganya paru goreng Rp18.000, Empal goreng Rp22.000, Ayam goreng lengkuas harganya Rp18.000. Kalau aku pakai nasi uduk, harganya Rp7.000 aja. Nah, dan yang serunya lagi disini itu kalau kita ke nasi uduk Cipete 21 itu, sebenarnya ada tiga sambel. Yang pertama ada sambel mata. Nah, katanya ini itu enaknya kalau pasangannya ame paru sama empal. Terus yang kedua ada sambel. Nah, ada sambel merah sama sambel kacang. Aku udah nggak siap nyobain karena dari baunya aja. Dari Kite Parkir, baunya udah ngebentak di luar sobat munyah. Hah, aku sudah siap. Akan aku hadapi mereka satu persatu. Menurutku sih ayam goreng lengkuasnya kamu lihat deh. Tuh, ayamnya coba kita belah. Tuh, tekstur. Emang digorengnya itu di minyak yang emang udah panas. Terus di-difred langsung dimasukin cepas gitu. Jadi, enak banget sobat munyah. Dengan harga ini ayam cuma Rp18.000. Murah banget loh. Cuma Rp18.000. Terus kita cocol ke saus kacang. Sama jangan lupa kasih ke sambal merah. Makjang, alam makjang. Wow, sambelnya enak banget sobat munyah. Rasanya nakal. Jadi karena tadi aku campur sambel kaca sama sambel merahnya. Jadi ada rasa manisnya, ada pedasnya. Terus ada gurih dari si surundengnya ini. Gurih, asin, manis, pedas. Mantap. Kita pakai kulit ayamnya sekarang. Eh, salah copot. Itu. Sudah siap. Pilih sambel yang mana, voting kamu. Mata, kacang, sambel merah. Oke, aku ikuti mau aku sendiri. Aku akan pakai sambel mata. Jadi, kenapa namanya sambel Cipote 21? Karena memang ini alamatnya di nomor 21 sobat munyah. Jadi ini tuh sekarang lagi jam makan malam. Dan kalau misalnya di belakangku udah rame banget orang-orang. Jadi ini itu dekat banget sama stasiun MRT. Jadi memang orang pulang kantor itu pasti mampirnya kesin dulu sobat munyah. Dan emang rasanya enak, baunya wangi, harganya murah. Enak banget emang. Sini orang bebas-bebas aja. Sambel matanya enak banget. Sambel matanya rasanya gurih banget, wangi banget. Karena dia pakai ada bawang merahnya, ada cabai rawitnya, ada serahnya juga. Coba kita tanya dulu. Karena. Halo, kak. Halo. Kesini? Baru pulang kantor. Apa yang habis pusreng makan di sini? Enggak, pulang kantor, ke pos dulu terus ke sini. Oh, emang udah sering gak ke sini? Enggak, baru pulang kali. Jadi kita sama-sama kamu dua kali. Jadi kamu lah yang meracuni mereka. Ya, betul. Pertanyaanku apa yang buat, apa yang buat kamu balik lagi ke sini? Rasanya dong. Rasanya? Murah gak menurut kamu? Murah, worth it banget rasanya sama harganya. Mantap, worth it banget rasanya sama harganya. Yaudah, terlihat makan nih. Kan? Sudah dengar kamu review dari pelanggan, rasanya sama harganya worth it banget sobat munyah. Nah, yakin gak mau ke sini ya. Walaupun sudah kubedah paru ini, masih gak mau kamu ke sini. Tuh, kata abangnya, paling enak kalau parunya kita pakein sambal mata. Oke bang, oke kita cobain. Tuh, paru pake sambal mata. Rasanya meledak di mulut sobat munyah. Rasanya itu gurih, pedes gitu loh. Ini tuh gak berminyak. Nah, itu yang aku pengen bilang. Biasanya soalnya kalau kita makan sambal, itu tuh kan rasanya berbinyak banget. Ini tuh gak rasanya bersih, pedes, wangi. Tadi aku udah cobain parunya pake sambal mata. Sekarang aku pengen cobain parunya pake sambal kacang sama sambal merah. Oke, pake sambal merah sekarang. Nah, kamu di rumah makan nasi sama telur dadar aja. Kesini dong, biar makan paru pake sambal mata. Pake timun pula. Tuh sobat munyah. Tuh, nikmat Tuhan mana lagi yang mau kau dustakan anak muda. Jangan kau mengelak. Selamat makan. Coy! Empalnya. Lihat tuh empalnya. Empalnya gede. Bener-bener empalnya gak pelit. Empalnya, aku coba tekstur ragingnya dulu ya. Bumbunya merasam sampai ke dalam. Makannya kayak nyetrum. Kita pake sambal mata. Kita anaknya nurut. Yusur pake sambal mata. Pake dah sambal mata. Tuh. Dan disini aku suka banget. Karena kan ini aku pasen nasi uduk. Jadi tekstur nasinya itu pulen dan wangi. Dan solid banget tekstur nasinya. Lihat tuh. Enggak. Aku gak mau berhenti. Nagih banget. Karena dia ngasih kita sambal tiga. Tiga-tiganya enak. Maksud gue kayak mau nyombong gitu. Tapi tiga-tiganya sambal enak banget sobat munyah. Jadi kalau kesini menurut gue kamu harus cobain semua sambalnya bilang, Bang Bang, aku mau sambal matahnya. Mau juga sambal merah. Mau juga sambal kacang deh. Untuk, untuk, untuk. Buat aku yang jadi juara susah. Semuanya enak ini. Oke. Yang jadi juara pertamanya adalah kulit ayamnya. Juara-juara keduanya kita ada paru yang super juicy, tebel, tembem. Tuh. Terus, juara ketiga aku ada ayam melengkuas. Sebenarnya aku suka banget ayam. Cuma rasa paru sama kulit ayamnya itu juga nampol. Udah deh. Tuh. Obat munyah. Selamat makan. Nasi uduk dengan rasa paling nampol di Jakarta Selatan. Nasi uduk Cipete 21. Ah! Jangan kemana-mana, aku masih bakal lanjut makan. Nah, sobat ngunya pasti masih mau kan liat aku nyari makan. Kira-kira aku mau nyobain apa lagi ya abis ini. Jangan kemana-mana, tetap di nyari makan. Enak, 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 enak. The best of the best.